Yang menurut KRBF itu, uang 20 juta itu untuk pembahasan Pansus COVID-19 baru-baru itu. Uang itu katanya Pak Ketua yang menerima, baru dibagi-bagikan ke 30 anggota DPR. Baik, terima kasih. Yang pertama, Koalisi Rakyat Bersatu Persimur ya, KRBF, sebagai bagian dari masyarakat Kultim, selantiasa melihat seluruh dinamika yang ada di lembaga dan pada titik itu kita apresiasi. Yang kedua, terkait dengan laporan mereka, saya kira seluruh dokumen dan berbagai hal yang terkait dengan laporan, saya kira adanya yang di KRBF. Kita tidak cukup mengetahui itu, tetapi yang kita tahui adalah bahwa di lembaga, proses yang ada di lembaga ini, baik antara pemerintah dan lembaga maupun internal lembaga, sejauh ini tidak ada kontes yang berkaitan dengan dugaan laporan mereka. Bahwa ada peristiwa, ada kejadian tentang bagaimana perhatian pemerintah terhadap lembaga, bagaimana yang tadi disampaikan di pemerintah itu oleh teman-teman wartawan. Saya kira itu, kalau tidak salah itu dua bulan, tiga bulan yang lalu. Itu pada saat pembahasan perda pertanggung jawaban. Dan tidak ada kaitan apa-apa dengan urusan pansus, atau rapat gabung komisi, atau yang berkaitan dengan gratifikasi. Saya kira jelas remusan gratifikasi, ada pemberian, tetapi juga ada yang tercatatan ada hal-hal yang harus dipenuhi. Saya kira dalam kontes itu terkait dengan dugaan mereka. Menurut saya, di lembaga ini tidak ada hal-hal yang berkaitan dengan itu. Ada perhatian yang pemerintah sampaikan kepada lembaga, melalui paksa ekwan dan dikoordinasikan melalui pimpinan. Hal sebagaimana yang kita ikuti di media sosial, itu adalah perhatian pemerintah terkait dengan beberapa hari kegiatan lembaga, yang oleh karena keterbatasan pemerintah untuk menyediakan berbagai fasilitas masu-makanan minum, dan itu kemudian oleh pemerintah disampaikan kepada lembaga. Dan kepada teman-teman anggota melalui fraksi, itu disampaikan sebagaimana apa adanya. Tidak ada kaitan dengan permintaan untuk mengikuti atau memutuskan atau kemudian menggolorkan sesuatu. Itu yang disebut terbatas gratifikasi. Artinya uang itu, uang apa itu Pak Wakil? Itu di dalam pembahasan, jumlah persisnya saya tidak tahu. Karena semuanya sudah disiapkan oleh pemerintah, di dalam mungkin masing-masing disampaikan oleh pemerintah kepada Pak Sekwan dan dikoordinasikan dengan pimpinan melalui saya dan Pak Tua. Uang itu, itu momentunya waktu pembahasan perda pertanggung jawaban. Itu sekitar 2-3 bulan yang lalu. Tidak ada kaitan dengan wacana pangsus, apalagi hal-hal yang berkaitan dengan gratifikasi. Jadi, hamat pemerintah, karena sesungguhnya di dalam beberapa kali pertemuan untuk pemerintah menyediakan juga bagian mereka untuk kepentingan makan, minum, dan dalam rapat-perapatan persidangan, tetap dengan aspek tenis, sehingga itu tidak bisa disediakan, dan kemudian pemerintah membijaki melalui hal seperti itu. Artinya uang itu, uang makan, minum, kompensasi, makan, minum, ya? Ya, bahasanya, ya, sesungguhnya Pak Tua menyediakan berbagai makan, minum di dalam rapat. Tapi-tapi karena beberapa aspek sehingga tenis mereka tidak disediakan, kemudian itu disampaikan untuk teman-teman anggota yang selama ini. Baik, artinya Pak Wakil membantah terkait dugaan gratifikasi itu, ya? Dugaan mereka silakan. Tapi yang saya sampaikan itu bukan konteks yang membantah, saya menyampaikan seluruh kronologi di lembaga yang saya ikuti yang memang tidak ada kaitan dengan gratifikasi. Baik momentumnya maupun substansi. Kalau Wakil ini kan dilaporkan ke 30 anggota Dewan, berarti ini sudah secara lembaga ya dilaporkan. Apa sikap lembaga ketika tidak terbuk ketika ada gratifikasi? Ini kan kita masih tunggu proses setelah mereka membuat laporan. Lembaga secara resmi kan juga belum disampaikan terhadap laporan yang dimaksud oleh pihak kepolisian. Saya kira pada waktunya, ketika ini proses ini bergulir, kalau memang ada pemberitahuan dari kepolisian terhadap laporan, saya kira lembaga akan duduk merumuskan langkah-langkah secara kelompok. Yang terakhir, Pak Wakil, artinya uang itu diterima oleh semua anggota DPR ya? Iya, karena memang dari sana yang untuk semua anggota DPR. Untuk semua anggota DPR, berarti diterima untuk semua anggota DPR ya? Karena untuk rapat yang tadi. Terima kasih. Oke, terima kasih ya.